kita akan lanjutkan belajar tentang coding liter 4 materi kali ini kita yang belajar tentang view, jadi apa fungsi dari view dan bagaimana cara menggunakan dari view kita akan langsung ke codingnya di dalam sini kita akan lihat di folder dari coding liter ada coding kita kecilkan ada views di dalam views ini kita bisa membuat tampilan dari web yang akan kita buat diletakkan di dalam folder views contoh di dalam folder views ini saya akan buat sebuah folder disini ada new folder ini ada new file saya akan buat, klik kanan di dalam sini boleh, kita pilih new folder kita akan buat folder namanya kategori kita enter di dalam kategori ini kita akan buat new file new file seperti ini saya akan beri nama select.php seperti ini nah disini nah disini selek.php kemudian saya akan buat lagi di dalam folder kategori ini di dalam folder kategori ini saya akan buat lagi new file saya akan beri nama form insert form insert.php .php kita enter kemudian di dalam views saya juga akan buat sebuah folder folder saya new folder saya beri nama template nah di dalam template ini saya akan bikin sebuah file saya akan beri nama footer.php kemudian saya akan tambahkan lagi sebuah file di dalam sini template ini new file saya akan beri nama footer.php nah sekarang kita sudah mempunyai di dalam views ini ada folder kategori dan ada folder template dalam kategori terdapat form insert.php terdapat select.php sekarang saya akan isi dulu yang header di dalam sini saya akan isi dengan tanda seperti ini untuk nampilkan dari HTML ini dokumen ini saya akan isi dengan restaurant yang ini saya akan potong ini body open-nya ada di dalam sini saya akan body close-nya ini saya akan ctrl cut atau klik kanan ctrl X boleh saya klik kanan saja supaya kelihatan saya klik cut saya akan letakkan di dalam footer nah ini tutupnya saya paste di dalam sini nah ini kemudian saya ctrl S yang header-nya ini juga saya ctrl S kemudian di dalam select ini saya akan buat A1 nah ini saya tulis di dalam sini select data kategori nah ini ctrl S sekarang kita sudah punya file select.php yang selesai data kategori punya footer punya header saya akan panggil dari dalam controller-nya jadi controller ini nanti akan memanggil dari view saya akan masuk ke kategori saya akan masuk dulu ke dalam select ini ini saya akan ganti select ini saya akan ganti untuk memanggil dari yang ada di dalam view tadi yang ada di dalam view nah ini caranya saya akan masuk saya akan panggil dulu header-nya saya hapus header itu ada di dalam folder template template jadi pastikan nulisnya benar template template karis mereng kemudian header header dulu nah seperti ini kemudian kita tambahkan di dalam sini view nah ini kita kasih kurung jadi view kemudian buka kurung dalam sini echo view template header berikutnya saya akan copy saya akan paste lagi paste yang bawah ini saya isi dengan folder kemudian yang di dalam sini saya panggil dari folder yang berbeda foldernya ada di kategori kategori kemudian di dalam sini select yang saya panggilkan ini select select dia panggil ini kita masuk ke dalam kategori kategori kemudian masuk ke dalam select select nah ini select ctrl-s jadi ini dia akan echo view dia akan memanggil view folder view folder yang ada di dalam views views echo view view karena dia tunggal bukan plural jadi ini singular dia manggil satu ini saja ada di dalam folder views view template folder template file-nya adalah header tidak perlu ditambahkan php cukup nama file-nya saja tidak usah dot php header kemudian kategori select ini select kita akan lihat di dalam routes-nya apakah sudah kita panggil select ini nah ini select kategori kemudian disini admin kategori group admin slash kategori kita akan lihat di dalam disini kita enter nah ini hasilnya select data kategori kalau kita lihat di dalam sini di dalam dari views-nya tadi dari views ini nah ini kan dia select select data kategori kita tambahkan lagi ini adalah view yang di panggil kita control s kita akan kembali ke sini kita akan refresh nah ini yang sudah kita isi dari view dan perhatikan restoran C4 yang ada di pojok kiri ini dibuat di dalam header tadi jadi di dalam header berarti dia sudah memanggil dari header ini restoran C4 saya tambahkan di dalam sini aplikasi restoran C4 saya control s kemudian saya balik lagi ke sini saya refresh apakah nanti dia berubah di dalam sini nah kalau dia berubah berarti dia sudah betul aplikasi restoran C4 berarti dia sudah memanggil dari header ini nah ini header ini sudah dipasang kemudian dipanggil dari dalam kategori ini dia akan memanggil eco view memanggil template header kemudian eco view memanggil kategori selek kemudian template dari footer nah ini cara memanggil view cara memanggil view nah view itu harus diletakkan di dalam folder apps di dalam sini ada banyak folder masuk ke dalam views dalam views kita bisa membuat folder untuk memudahkan pengaturan dari aplikasi yang kita buat contoh dalam sini saya menggunakan folder kategori membuat folder kategori dan membuat folder template template itu isinya footer dan header nah ini caranya kemudian kita juga bisa memanggil di dalam sini saya akan tambahkan sebuah header di dalam header.php saya akan tambahkan sebuah nav untuk navigasi contoh saya akan buat ul di dalam ul ini saya akan tambahkan sebuah li li ini saya akan isi dengan kategori select kemudian saya copy saya isi dengan nanti kemudian di dalam sini saya isi insert dan di dalam sini saya isi dengan update update kita ctrl s kemudian kita coba lihat hasilnya kita refresh hasilnya ini select insert update sekarang saya akan tambahkan sebuah url saya akan tambahkan di dalam sini kemudian disini adalah close contoh saya akan copy ctrl c paste disini kemudian paste juga disini saya paste juga disini dan ini juga paste disini nah di dalam sini saya ekin isi dengan href href ini sama dengan kita kasih ketik-ketik sama juga dengan yang disini untuk sementara kita kasih dengan tanda pagar nanti pagarnya akan kita ganti ctrl c saya letakkan juga di dalam sini href untuk memberikan hyperlink ctrl s kita akan refresh kita lihat hasilnya nah ini sudah menyala jadi kalau kita select nanti dia akan memanggil select kalau dia insert dia akan memanggil insert update nanti dia akan memanggil update kita akan tambahkan kita lihat urutnya dulu urutnya ini kan dia akan memanggil admin kemudian slash category form nah ini saya akan copy saja kemudian kita masuk lagi ke dalam menu header header ini untuk insert kita kita akan buat slash admin kemudian kita paste admin slash category slash form nah kemudian untuk selectnya dia menggunakan admin slash category nah ini di dalam sini berarti di dalam header kalau ini kita tinggal ganti slash admin slash category kemudian kalau yang update yang update kita akan lihat dari urutnya category slash update kemudian ini kita isi dengan nilai sembarang berarti nanti akan masuk ke dalam sini copy saja kita masuk ke header ini berarti di dalam sini slash admin slash nah ini slash kita isi dengan angka 5 gitu saja kita ctrl s kita akan lihat hasil dari sini kita akan coba refresh kemudian slash admin slash category kita coba back dulu ini kita akan copy ini kita akan copy sampai localhost klik kanan kemudian salin kemudian kita ke vs.code kita cari file .env ini nah env ini ada app .base url ini kita hilangkan tanda pagernya kemudian ini kita paste di dalam sini jadi http kemudian localhost restaurant c4 supaya nanti dia akan memanggil awalnya adalah restaurant c4 seperti ini kita ctrl s kemudian di dalam meter ini kita akan tambahkan di dalam sini di dalam tanda petik-petik kita akan tambahkan seperti ini untuk php kita buat nah ini sama dengan kita akan buat di dalam sini base url seperti ini jadi base url ini sebetulnya sama dengan php kemudian echo echo kemudian base underscore url seperti ini ini supaya singkat nulisnya jadi echo ini langsung diganti dengan sama dengan jadi cara nulis dia supaya pengganti dari echo ini saya diganti seperti ini saya ulangi nah ini kan ada php echo supaya lebih pendek php echo cukup diganti dengan sama dengan base url ini kita akan copy untuk di bawahnya nah ini copy juga di bawahnya ini kita akan copy juga di dalam sini nah kita akan dapat echo base url admin kategori nah ini supaya nanti linknya betul kita masuk ke dalam sini kita ctrl s spellingnya betul susunannya jadi restaurant c4 admin kategori seperti ini kita back nah ini kita refresh kita ke select nah ini kan sudah betul localhost restaurant c4 admin kategori kalau kita insert nah ini localhost restaurant c4 admin kategori home nah supaya ini ada kita akan pindahkan kita akan pindahkan di dalam sini kita akan panggil di dalam views views kita sudah membuat form insert nah form insert ini kita akan isi dengan R1 kita buat form insert nah ini kita ctrl s yang di dalam kategori yang tadi ini kan dia memanggil form insert berarti nanti ini kita akan copy kita akan ganti paste yang di dalam sini cuma yang kategori ini kita isi dari kita lihat views nya form insert berarti di dalam sini kita isi dengan form insert insert nah ini ini sama dengan yang ada di dalam sini form insert nama filenya form insert jatuhnya form insert itu cara pemanggilannya di kategori ini dia akan tetap pemanggil template leader kemudian kategori form insert template footer kita ctrl s kita akan coba lihat hasilnya di dalam sini kita back kita kasih insert nah ini form insert ini tetap ada karena dia tadi identnya memanggil ini kemudian sama kita juga akan tambahkan sebuah update jadi di form update nanti di dalam sini akan memanggil form update kita akan tambahkan di dalam bukan di controller tapi di views views ini kategori kita tambahkan di dalam kategori new file kita beri nama update .php nah di dalam sini kita isi dengan update data kita ctrl s kemudian di dalam controller kategori ini nah ini kita bisa copy kita isi ke dalam sini form update nah ini nanti di dalam views kita cek viewsnya update nah ini kita akan ganti dengan update update kita ctrl s kita ctrl s nanti kita cek hasilnya di dalam sini kalau kita refresh kita tekan update nah ini update data ini kita select data kategori insert ke sini update ke sini ini semua memanggil dari views itu cara penggunaan dari view di materi berikutnya kita akan coba mengirimkan data mengirimkan data dari controller ini ke dalam view bagaimana cara menampilkan dari controller ini ke dalam view di materi kali ini kita belajar memanggil view dari controller kita sudah memanggil view dari controller kita memanggil view header view select view footer yang masing-masing disimpan di dalam folder kalau ini disimpan di folder template ini disimpan di folder kategori dan ini disimpan di folder template lagi filenya footer nah views itu ada di dalam sini jadi kalau kita nanti masuk kita nanti masuk di dalam sini nah disini ada config ada controller ada views nah dalam views ini kita bisa membuat folder folder supaya nanti mudah kita mengerjakan aplikasinya lebih mudah kemudian yang harus diperhatikan kita juga tadi belajar untuk men-setting base url base url itu ada di file env nah env kita kecil-kecilkan nah ini env ini kita letakkan base url supaya nanti kalau kita letakkan memanggil base url secara otomatis dia akan membentuk format seperti ini formatnya nanti ketika dipanggil disini dia akan langsung memanggil ini menambahkan ini di depan nah itu base url supaya nanti ini tidak bolak-balik nulis seperti ini itu yang sudah kita pelajari tentang view kita akan lanjut ke materi berikutnya terima kasih